Intro Tahapan perhitungan suara pemilu 2024 saat ini sudah memasuki Pleno Tingkat Kabupaten. Di Timur Tengah Utara, Pleno mulai berlangsung Jumat kemarin. Rapat Pleno rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timur Tengah Utara resmi dibuka Jumat pekan lalu. Logistik pemilu dari kejamatan yang masuk dalam agenda pertama Pleno hari itu, mulai di-dropping dari gudang KPU setempat untuk di-Plenokan. Serianya rapat tersebut berlangsung untuk 24 PPK atau Panitia Pemilihan Kejamatan. Namun demi efisiensi waktu, KPU hanya mengagendakan tujuh kejamatan pada hari pertama Pleno tersebut. Keputusan ini diambil memberikan ruang dan analisis mendalam tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Hal ini sejalan dengan komitmen KPU-TTU untuk menyelenggarakan pemilihan yang transparan, adil, dan efisien. Kita juga membuat jantung agar tidak terkesan teman-teman yang lain yang dari kejamatan lain yang jumlahnya 24 hadir, tetapi giliran mereka tidak mendapat giliran untuk hari ini. Sehingga itu yang dari sisi efektif waktu, kami coba mengatur agar yang mengikuti Pleno untuk tingkat kejamatan dari ini hanya untuk kejamatan. Karena yang dihitung itu adalah tujuh jenis, baik itu Presiden, DPR, DPD, kemudian Provinsi dan Kabupaten. Sehingga tentu setiap jenis itu membutuhkan waktu 2-3 jam. Rapat Pleno perhitungan suara tingkat kabupaten ini sudah bisa mengetahui perolehan suara bagi 30 orang calon legislatif yang akan duduk di kursi Dewa Terhormat di gedung DPRD. Rapat Pleno pertama ini dihadiri oleh pimpinan parpol, para saksi dari PPK, penitia pengawas pemilu, para calon legislatif dan pihak penyelenggara atau KPU. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat PC, Tim AY News, Pelaporkan.